Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haurah Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama seris Malaysia Terima Kasih Cinta, episode yang ke-19. Pada episode 19 ini akan menceritakan tentang Naura coba bunuh Raihana, hingga Raihana dinyatakan koma. Naura tampak tak suka melihat kebahagiaan Haris dengan Raihana. Naura akan lakukan apapun untuk dapatkan Haris. Bahkan Naura juga sudah tahu rumah baru Haris. Naura masih akan teruskan plan bodohnya untuk celakai Raihana. Hingga pada saat Raihana bersalin, Naura punya kekepulangan kesempatan untuk jalankan plannya. Sampai akhirnya Raihana tak dapat bangun setelah melahirkan dan dinyatakan koma. Dokter Saguan tampak marahi dan salahkan Naura. Pun Rasman juga murka pada Naura, sebab semua ini berpunca dari Naura yang terobsesi untuk dapatkan Haris. Naura tampak stres sebab disalahkan banyak orang. Sepertinya Naura akan ditangkap polis. Akankah Raihana bisa bangun atau Raihana juga akan mengalami hal yang sama seperti istri Haris sebelumnya, yaitu meninggah saat bersalin? Menasarankan dengan kelanjutan ceritanya? Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!